Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, dimana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan comments, dan juga kita akan charting altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan lihat dulu kondisi Bitcoin dibandingkan dengan dari pagi. Sekarang ada di angka 58.221, ya udah mulai ada retest lagi nih ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan ke-reject oleh dua resisten yang sekarang tadinya support ya, sekarang jadi resisten. Yaitu di angka 58.455 dan di 57.570-an, gitu ya. Oke, itu untuk di daily-nya sih ya. Nanti untuk kalau sampai bisa ada waktu, kita mungkin akan bahas lagi sedikit TA. Sekarang kita langsung aja loncat dulu ke reminder bahwa besok, hari ini sih nggak ada apa-apa, tapi untuk besok kita akan keluar satu, kalau nggak salah, satu data penting dari US. Eh, dua, dua, sorry ada dua. Akan ada ISM Manufacturing PMI dan juga Prices. Ini keluar jam 9 malam, gitu. Jadi, sesuai dengan pembahasan kita hari Minggu kemarin ya. Jadi dari hari Selasa sampai hari Jumat kita padat jadwalnya, terutama yang paling padat itu hari Kamis ingat gue, karena ada 5 atau 4 ya data yang langsung keluar sekaligus dalam satu hari, ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan komen yang pertama dari teknisi ngambang. Betul Bang Toshi, kita holder BTC ETH, lama aja masih butuh belajar banyak dari data yang ada. Jadi intinya kita sama-sama belajar, tidak ada yang paling ahli dan channel Bang Toshi. Mantap lah datanya, eh, data yang share dan penjelasannya. Semangat terus untuk yang minus dan yang profit, tetap sama-sama ngasih info yang positif untuk para pemula. Seperti biasa, selamat September merah untuk BTC. Dan terima kasih share datanya Bang Toshi. Salam dari holder BTC ETH. Saya sudah tambah muatan di harga dip. Mantap, ya. Benar, gue setuju banget ya. Jadi nggak ada yang ceritanya, wah, ya, paling sepuh gitu. Apa yang dikatakannya selalu benar. Nggak ada seperti itu ceritanya, ya. Buat lo yang pernah dengar cerita gue mengenai Ray Dalio, Ray Dalio itu sengaja malah mengambil orang-orang di timnya itu yang, ya, tentunya harus pintar juga ya. Jangan orang asal dia ambil, ya, asal ambil, ya, jelek juga gitu. Jadi dia pilih orang-orang yang punya pemikiran berbeda dibandingkan dia. Tetapi punya skill, ya. Nah, untuk apa? Untuk dia bisa melihat nih, apakah dia being objective atau nggak. Begitu. Jadi saling terus mengasah. Begitu. Jadi jangan sampai pernah lo berhenti belajar karena merasa bahwa udah nih, kok udah paling patent nih, nggak mungkin salah. Wah, udah bahaya tuh kok udah punya perasaan kayak gitu dan punya pemikiran seperti itu. ya. Oke, mantap ya. Terus akumulasi, at the end of the day, that's the way. That's the way untuk kita bisa profitable dengan dicicil. Begitu, ya. Oke, next kita dari Cresion, ya. Bang, eh, bener bang. Gue nggak bisa TA, so-so beli altcoin minusnya pada 40-60 persen. Padahal BTC cuma minus 10 persen. Bener, bener. Jadi gini, kalau lo mau DCA murni, jangan, kalau bisa jangan di altcoins. Yang aneh-aneh lah. Kalau sampai masih mau, yang di blue chip masih oke lah. Kayak mungkin BNB, Solana gitu, itu masih oke lah. Tapi jangan tiba-tiba lo, wah, DCA di altcoins nggak tahu apa, ya. Bukan midcap, malah smallcap lebih parah lagi. Ya itu, minusnya bisa. 40-60 masih ada yang lebih parah, bro. Ada yang sampai minus 80, udah ada yang curhat ya. Beberapa banyak tuh ya. Udah kayaknya ada 5 atau 6 orang yang curhat minus sampai 80 persen. Ya udah pasti bukan gara-gara BTC kalau minus segera gitu. Dan jangan salah, ya. DCA murni di BTC ataupun di Ethereum itu nggak salah. Mending begitu dibandingin setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah yang ada malah jadi lo buy high, sell low. Terlalu sering terjadi kayak gitu. Next. Dari Ernieger. Mak Toshi, udah denger isu bank besar bakal runtuh belum, Mak? Kalau udah denger, gimana pendapat Mak Toshi? Kalau spesifikly bank apa sih belum ya. Tapi kalau misalkan ngomongin bank ada yang mau collapse, itu nggak pernah bagus ya. Nggak usah jauh-jauh sih dari bear market kemarin aja kan ada beberapa bank yang collapse dan ya lo lihat sendiri. Itu adalah satu indikator bahwa kondisi market tidak baik-baik saja. Ya makanya gitu loh gue. Makanya gue bingung kalau misalkan orang dikasih tahu hati-hati, waspada dibilangnya, wah hati-hati mulu, hati-hati mulu. Nah sekarang pas udah koreksi, diem. Jadi yang mau-mau aja deh. Yang mau-mau aja belajar, yang dengerin. Kalau nggak mau belajar ya susah. Kalau datang nggak mempersiapkan cangkirnya dengan kosong gitu ya, ya susah. Kalau cangkirnya udah diisi semua sama hal-hal lain ya nggak guna. Yang ada cuma luber dan berantakan. Jadi harus siap mau belajar dulu. Next dari AJTB. Bangun Porto tuh kayak bangun rumah. BTC tuh fondasi sama dinding. Kalau itu semennya, kalau alt itu atapnya dan bangunannya. Juga dari bawah ke atas. Kalau langsung pasang atapnya ya nggak jadi. Ini mantep nih. Ini bagus banget. Gue suka analoginya. Ya bener. BTC tuh fondasi. Masa orang mau berdebat? Wah buat apa fondasi? Wah kita kan tinggalnya nggak di fondasi. Bener lu nggak tinggal di fondasi. Tapi fondasi lu berantakan, runtuh tuh rumah. Begitu. Nah buat orang-orang yang merasakan kebanyakan alts, Nah itu jadi pembelajaran berharga. Begitu. Dan nggak masalah. Salah itu nggak masalah ya. Yang penting udah tau salah, dibenerin. Begitu. Ini bagus nih. Gue suka banget analoginya. BTC itu fondasi. ETH itu semen. Alt coins itu kayak atap dan lain-lainnya. Atap oke, boleh. Tapi kalau sampai fondasinya jelek ya rubuh duluan. Sebelum kena yang lain-lain. Begitu. Atau mungkin lebih tepatnya gini lah. Kalau alts itu mungkin kayak interior lah. Kalau atap mungkin masih perlu lah. Interior gitu. Dimana interior ya bisa bagus banget. Bisa biasa-biasa aja. Nggak terlalu ngaruh. Lu masih bisa hidup gitu. Tapi kalau ngomongin yang penting-penting kayak fondasi. Terus kayak semen. Itu nggak boleh diganggu-gugat. Kalau itu jelek, semuanya jelek. Begitu mau interior paling mahal sedunia pun. Tapi kalau semen dan fondasinya jelek. Rubuh yang ada itu interior ikutan hancur. Begitu ya. Keren nih. Dari Bro Aji TB ya. Next. Dari Andri Tiono ya. Nah, tinggal cut rate dijadikan bensin atau tidak? Kalau market maker sebelumnya ketika cut rate didump dulu. Apakah ini malah kebalikan? Market sering dibolak-balik. Bener, bener. Ini nanti gue akan coba bahas lagi-lagi di satu video ya. Kapan gue uploadnya, gue masih belum bisa janji kapan. Cuman gue udah rencanakan untuk bikin kontennya mengenai itu. Setuju? Setuju nih ya. Kali ini apakah akan dikocok-kocok oleh market? Kalau kita sih nanti di video itu akan bahas secara datanya aja seperti apa. Next. Dari Eric Budiman. Kok di BSB apakah besar lebar pita BSB bisa menggambarkan sesuatu? Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih sebenarnya nggak, ya kalau dari yang selama ini gue pakai sih nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat sih menurut gue. Tapi ya lebih pentingnya gini aja sih, mungkin yang paling kepakainya itu adalah dia ke-reject atau mantul nggak? Kalau ke-reject, historically speaking, not good. Seperti yang kita bisa lihat di sini, kalau misalkan BTS-nya ke-reject di weekly, it's usually not good lah. Kayak di sini, lalu kayak ke-reject lagi tuh di sini, gitu ya. Di sini pun ya, walaupun dikit tapi tetap turun lagi. Jadi intinya kita pakai sebagai resistant gendut aja lah gitu kasarnya ya. Kalau biasanya, resistant tuh support gendut lah. Begitu, biasanya cuma segaris, ini rada gendut sedikit ya, habis nge-gym kayaknya ya. Oke, next kita geser lagi ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari Andri Tiono lagi. Wah, dapet dua kali nih. Soalnya bro, Andri memang pertanyaannya suka matap-matap nih ya. Oh, ini udah tadi. Ini udah ya. Oh iya, udah-udah. Ini, sorry-sorry ya. Youtube suka kadang-kadang naik lagi sendiri kalau gue pindah tab ya. Oke, kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ricky Ramdhani. Bener banget, dulu Bang Toshi wanti-wanti bilang bisa jadi sungkem kayak maling kundang. Ini kejadian banget, makasih Bang untuk selalu diingetin. Ya, thank you buat elu yang bener-bener mau dengerin. Jadi, semua pilihannya sebenernya di elu ya. Sekali lagi, kita TCI itu saat bilang ada resiko, waspada, hati-hati, itu bukan bumbu ya. Lu boleh cek sendiri di videonya. Kita akan bahas sesuai dengan yang kita tulis di judul maupun di thumbnail. Begitu. Jadi, ya, didengarkan baik-baik. Mantap ya, mantap. Berarti ini bro Ricky mendengarkan dengan baik nih. Wah, kalau maling kundang berarti dari jaman, Wow, jaman April Maret seharusnya udah mulai denger nih ya. Next, dari undangan, apa ini? Undangan Toli-Toli ya. Ketemu channel keren, cadas. Cadas ini setelah belajar Bitcoin 4 hari ini. Cuma mau tanya Bang, Oh, itu all-time high. All-time high itu tertinggi sepanjang masa gitu. Kayak contohnya di sini ya. Bitcoin itu kemarin all-time high, artinya dia menembus dari cycle sebelumnya. Nah, ini all-time high sebelumnya di 2021. Kemarin kalah sama di Maret 2024. Di sini sekitar 69 ribuan, di sini sekitar 71 ribu kalau nggak salah ya. Ya, dari atas itulah. Jadi, ini all-time high ya, all-time high. Sering gitu tuh. Youtube suka naik lagi ke atas sendiri. Oke, cari dulu mana tadi all-time high, all-time high. Nah, ini ya. Tapi tetap saya simak walau bingung dan semua istilah-istilahnya dan model chart-nya. Nah, jadi gini. Kalau mungkin lo masih bingung, bro. Cara terbaik adalah di CA murni dulu, tapi di BTC dan Ethereum saja. Jangan di tempat-tempat lain. Nah, selama lo lagi belajar nih. Belajar TA-nya pelan-pelan, belajar istilahnya pelan-pelan, atau jargonnya pelan-pelan. Nah, lo udah mulai kebentuk dulu Porto yang menjadi fondasinya, yaitu BTC Ethereum. Begitu ya. Next, dari JAR channel ya. Mak Toshi, mau nanya nih tentang news bintang 3 atau 1. Ngaruh ke BTC atau memang BTC naik turunnya ngikutin news. Nah, mau nanya nih, kalau soal TP itu maksudnya apa ya, Mak? Dan yang Mak Toshi tandaian warna biru itu maksudnya untuk apa? Yang biru itu adalah support dan resistance. Itu dari struktur bentuknya. Jadi struktur daily close, daily open. Itu akan membentuk struktur yang menjadi support dan resistance. Nah, itu bisa kita untuk lakukan akumulasi, bisa juga untuk buka posisi futures. TP itu adalah take profit. Jadi, saat sudah titik tertentu, biasanya kalau tembus Bollinger Band, weekly close di atas dari Bollinger Band, nah, itu kita bisa melakukan take profit berapa persen. Tergantung dalam situasinya kita udah berapa kali TP dan di awal cycle atau di akhir cycle. Seperti itu ya. Jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja bro. Pelan-pelan didengerin, lama-lama ngerti sendiri sih jargonnya. Nah, untuk news bintang 3 atau bintang 1 itu ngaruh. Ngaruh ke BTC. Lebih tepatnya gini, ini ngaruh ke seluruh market yang berhubungan sama US. Jadi, pokoknya semua PR-nya pakai USD itu akan cenderung ngaruh. Ya, sebenarnya gak cuma gitu sih. Bisa dibilang sekarang apapun ngaruh sih sama berita US ya. Karena US ini yang suka-ngasuka memang de facto masih super power. Jadi, semua ekonomi cenderung ter-connected sama US. Maka dari itu saat keluar bintang 3, nah, itu biasanya market bisa bergejolak. Terutama bintang 3-nya yang berhubungan sama kemungkinan resesi. Gitu, ya. Next. Dari Ernieger lagi nih. Matoshi, kalau mau TP mesti weekly-nya di atas Bollinger Band kah? Apakah mesti lewat jam 7 atau sebelum jam 7 TP-nya? Soalnya masih kepikiran pas Matoshi kesiangan, tapi untungnya malah sedikit lebih profit. Jadi gini, jam 7 itu karena kita GMT plus 7. Jadi, close weekly candle atau daily candle itu semua jam 7. Karena sekali lagi GMT plus 7. Nah, jadi kalau kita mau pas banget sampai weekly candle ditutup, ya harus jam 7 pagi, hari Senin. Begitu, ya. Tapi kalau kesiangan kayak gue waktu itu, ya hokinya naik. Kalau turun ya sedih. Begitu aja sih. Tapi ya kalau gue sih saranin, kalau bisa, toh kan kita nggak TP setiap hari. Begitu. Jadi buat lo yang mungkin bangunnya nggak jam 7 pagi, ya termasuk gue, gitu ya. Nah, lo bisa pasang alarm aja gitu. Khususus buat lihat sebentar, oh, weekly close-nya di atas. Ya, TP. Begitu, ya. Oke, next dari, apa ini? Darmawan MD. Dari kemarin ke waspada mulu, digempur. Wah, ini sehari lalu ya. Wah, pas banget ya. Udahnya malah turun. Ya, ini dia. Ini dia makanya kenapa gue bilang waspada. Jadi, sekali lagi. Waktu gue bilang waspada, gue bilang hati-hati itu bukanlah sekedar, apa ya, sekedar bumbu saja. Ya, enggak. Ada sesuatu. Dan kemarin kita ngomongin soal weekly close. Nah, weekly close ini akan sangat menentukan kecenderungannya seperti apa. Dan ya, lo lihat sendiri. Market cenderung drop. Begitu. Dan weekly close-nya signifikan di bawah dari BSB. Dan itu bisa membuat market semakin baris lagi. Wah, ini komennya ada 5 ya. Coba kita bahas ya. Dari Agan. Oh, ini Bro Agan lumayan sering komen juga nih. Ya, Bro. Lo masih aja komen di sini. Gimana, aneh, selalu yang bilang Juli. Oh, ternyata kayaknya dukun mungkin ini ya. Katanya Juli 80K orang ini. Oh, oke, 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 oke. Nanti September lo mau bilang berapa 100K. Oke, ya intinya sih. Oke, ya kalau gitu berarti mungkin ngedukun. Ngedukunnya bullish. Ya, udah gitu gue ngasih datanya ternyata bisa cenderung bearish. Ya, enggak suka mungkin ya. Ya, makanya jangan ngedukun kalau menurut gue sih. Kalau ngedukun ya jadi jatuhnya akan jadi kesal ke orang lain yang punya data dan fakta yang menunjukkan hal kebalikannya. Itu karena kalau gue pribadi misalkan ngedengernya ada orang memberikan argumen secara ya, secara ini ya, secara sopan ya. Argumen bullish, begini, begini, begini. Gue enggak ada masalah. Oh, karena lo berargumen dengan data dan fakta. Tapi kalau cuma ngomong komen-komennya seperti ini dari kemarin, waspada mulu, apa-apa-apa. Ya, itu enggak guna gitu. Karena itu bukan argumen, enggak ada data dan faktanya, cuma pendapat lo saja. Nah, kalau pendapat tuh gue, jujur, kalau mau ngomong ya, kalau pendapat tuh gue enggak peduli. gitu loh. Yang gue peduli itu adalah, lo ada analisa apa? Kenapa analisanya seperti itu? Mana data dan faktanya? Kalau isinya cuma ya, 80K, Juli. Ya, ternyata Juli enggak. Malah turun. Dan seterusnya kan jadi lucu juga. Jadi, kalau untuk bro Darmawan MD, boleh dipertimbangkan untuk stop karir mendukunnya mungkin ya. Boleh coba, kalau kita mau ada, apa namanya, mau ada analisa, ya analisanya dengan data dan fakta. Begitu. Karena gue enggak masalah, ada orang misalkan, bang, gue cenderung lebih bullish nih bang, karena data ini, ini, ini. Menurut gue, bisa membuat market rally. Itu enggak masalah. Tapi kalau cuma bilang, wah waspada, waspada mulu, ini mana naik, ternyata turun, kan jadi lucu. Gitu bro. Apalagi ngomong Juli 80 ribu lah. Ya, nanti udah jadi geser lagi, kan Agustus. Agustus nantai turun lagi. Nanti apa? Geser. Ya, lama-lama benar bro. Lama-lama benar. Mungkin 2025 nanti benar. Begitu. Tapi jadi konyol, kan. Gitu. Ya, tapi baik lagi pilihannya di elu sih. Ya, karena at the end of the day, wah ini banyak juga komen-komennya. Ya, kalau buat lo yang penasaran, silahkan baca sendiri lah. Ya, intinya sih kalau gue, satu aja, jangan ngedukun lah. Ya, kita pakai data dan fakta aja. Jangan ngasih target-target yang kayak, wah, tanggal sekian, akan harga sekian. Itu sama aja kayak apa loh? Itu sama aja kayak, lu ngedengar ada peramal cuaca gitu ya, weather forecaster gitu, di news. Ngomong, besok jam 12 pagi, suhu di tempat ini akan 21 derajat. Itu terlalu spesifik gitu. Mereka paling hanya akan memforecast apa? Ada kemungkinan hujan, ada kemungkinan thunderstorm, apa sorry, thunderstorm, atau mungkin apa, sangat panas, dan seterusnya. Mereka nggak bisa spesifik ngomong berapa derajat, karena itu terlalu detail. Begitu. Susah gitu, untuk kita bisa nge-calculatenya. Begitu. Itu sama dengan lu membikin predisi-predisi, wah, bulan Juli, atau bulan September, bulan Agustus, wah, apapun gitu ya, akan harga segini. Itu terlalu nggak make sense menurut gue. Begitu. Jadi, ya, coba dibenerin lah mindsetnya ya. Oke. Next dari Crestion. Ini kayaknya tadi yang di atas juga komen ya. Mantap pojangannya Bang Toshi. Gue salah karena awal-awal cukup all in. Jadi, kalau market turun panik. Cuma sekarang udah paham. Next cycle bakal lebih DCA, karena aku pikir DCA profit dikit. Tapi setelah lihat TCI, jadi paham. Persetase DCA itu tergantung harga market, dan potensi harga kedepannya. Mantap membatas kayak TCI. God bless. God bless you too. Mantap ya, nggak masalah. Awal misalkan, aduh, gue ada salah nih all in. Sama, gue juga pernah. Gue juga pernah dulu ya. Cuman, all in-nya bukan di BTC dulu. Di BTC udah profit. Wah, apa, nafsu nih, nafsu ya. TP BTC-nya sekian banyak, masukin all in di altcoins. Altcoins-nya ngapain? Ya, breakdance ya. Breakdance ke bawah. Bam, ya hancur. Tapi nggak apa-apa. Yang penting mau belajar, kalau mau belajar, kedepannya ya profit. Gitu. ya. Nice. Love it. Lagi sedang, ini namanya sedang berproses ya bro. Sedang berproses. Itu tinggal dinikmatin aja. Walaupun mungkin, waktu ngerasain ruginya sepet gitu ya, tapi, nanti lo ngeliat lagi setelah cycle-cycle selanjutnya, lo bakal nginget itu sebagai momen-momen yang, wah, berharga ya dulu gue belajar di situ. Ya, mantap. Next. Dari mana lagi nih? Maren satu ngingetin. Nuh, kalau ini terus scroll dulu aja, pastiin udah nggak ada sama sekali. Kayaknya sih udah ya, udah 2 hari. Oke, sip. Ya, mantap. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk pembahasan kita, atau lebih tepatnya pembahasan komen kita pada hari ini. Selanjutnya, gue akan mungkin mengingatkan lagi ya, weekly close yang sudah terjadi di bawah dari BSB. Kita ada kemungkinan bisa dites lagi kok. Kita bisa ada kemungkinan dites lagi ke BSB, yang ada di angka sekarang 60.867 sampai 63.000. Nah, yang menjadi sangat pentingnya adalah, apakah akan kerejek lagi atau nggak. Nah, terakhir kali, terakhir kali kita kena fake out 2 kali, itu di 2018. Fake out 1, fake out 2. Dan lo liat apa yang terjadi setelah fake out, adalah cenderung membuat lower low. Begitu. As simple as that. As simple as that. Jadi, ya kalau gue pribadi, bukan bilang, wah ini pasti akan jebak. Enggak. Cuman datanya menunjukkan kita, berpotensi untuk membuat lower low. Apalagi, semakin mendekati ke pemilu di US, dan juga cartridge. Ya, cartridge ini, nggak tahu nih, cartridge ini apakah akan membuat hasil, pemilu jadi makin panas atau nggak. Ya, pokoknya asik deh. Rame, rame ya. Market rame. Ya, kuncinya apa? Kuncinya lagi-lagi, kalau menurut gue adalah DCA. Kalau lo DCA, jadi nggak stress. Gue happy banget kemarin, ngedenger beberapa komen, yang kurang lebih intinya seperti ini. Ah, terserah, mau ke 50 ribu, boleh. Gue udah siap peluru buat nembak. Mau sampai dia naik, tenang, gue juga udah akumulasi. Nah, itu. Ketenangan itu yang ingin gue tularkan ke lo semua. Gitu. Karena gue pribadi tenang banget gitu, dibandingin sama cycle awal gue. Aduh, cycle awal gue tuh ya. Profit, ratung itu berdebar ya. Dari hari ke hari berdebar. Kenapa? Karena, waduh, ini, waduh, ini nggak sesuai nih. Wah, ini nggak sesuai sama, apa namanya, sama prediksi gue. Waduh, bla, bla, Kita nggak bisa memprediksi market purchase seperti apa. Tugas kita adalah apa? Bereaksi. Nah, bereaksinya dengan cara apa? Ya, lo lihat supportnya dimana aja, akumulasi. Sesuai dengan plan. Kalau plan gue, ini kita tuh udah kena 50%, ya, untuk DCA aja 50% peluru. Nah, kalau lebih dalam lagi yaudah, tinggal dilanjutin aja. As simple as that. Ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke ini ya, kita akan langsung masuk aja ke charting. Tapi sebelum kita masuk charting, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu, bahwa semua konten dari TCI, bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan denger lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini, kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie, sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih gak ngerti ini TA, gue masih gak ngerti charting, dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DCA yang murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, dimana lo bisa pilih, lo mau pakai apa, fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin, jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah, misalkan ya, lo bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer-to-peer, bisa dana, bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile, dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo. Nah, buat yang Interimedia sampai Advanced juga di sini ada Spot, dan juga ada Leverage Tokens, dan tentu juga ada Derivatives Trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini, lo bisa pakai USDC, karena enggak semua exchanger bisa menerima untuk futures-nya pakai USDC. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, di mana copy trade trade by bet ini sudah cukup terkenal, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage. Dan seterusnya. Jadi buat lo yang tertarik, bisa silakan pakai, klik di link referal kita di bawah. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke Immutable X. Untuk Immutable X, dia itu kondisinya, kemarin kan kita posisi longnya udah kena target TP nih. Nah, buat lo yang nungguin posisi shortnya, ternyata enggak terjadi retest kedua, ya sudah berarti memang belum rejeki sepertinya ya. Jadi untuk sekarang setupnya paling ya, ini kita nunggu sampai di link close ya. Karena kemarin soalnya langsung jebol MA50 dan juga 20. Jadi sudah terjadi retest pertama di MA20 sebagai resistance. Tinggal kita lihat sampai besok pagi jam 7, apakah daily close-nya masih di bawah dari MA20 atau enggak. Kalau masih di bawah dari MA20, kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP kita di angka 1,227. Begitu ya. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya, untuk posisi spotnya berarti di 1,227, dan di 1,18 untuk Immutable X. Next, kita masuk ke atom. Untuk atom, posisi short kita yang sudah terbuka dari tanggal 29 Agustus ya sebenarnya. Atau lo bisa juga sebenarnya buka di sini nih. Di tanggal 31, karena terjadi 4 kali gitu. Jadi dikasih kesempatannya lumayan banyak sebenarnya untuk kita buka ya. Nah, buat lo yang sudah buka, di situ mulai makin gede nih profitnya ya. Nah, untuk posisi short kita ini, target TP-nya bisa di mana? Sebenarnya itu bisa di 3,80 sebenarnya kalau mau ya. Jauh nggak? Ya, lumayan jauh sih. Mungkin kita lihat besok deh. Besok kan kita keluar satu data penting. Eh, bukan satu, dua ya. Dua data penting. Nah, kalau sampai besok ternyata masih belum kena juga target TP di 3,80. Nah, kita tinggal lihat aja. Udah dekat-dekat ke jam 9 kurang 15 gitu ya. 9 kurang 15. Nah, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case terjadi volatility. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Atom ya. Selanjutnya kita masuk ke BNB. Untuk BNB di sini kita... Kita terakhir bahas di mana ya. Posisi long udah kena target TP sih kemarin ya. Retest 1, retest 2. Nggak, ini jebol. Tanggal 31-nya jebol. Jadi cut loss nih kalau yang lo bukannya telat ya. Nah, jadi makanya gini. Setup yang sama purchase pun, yang satu profit bisa satu lagi cut loss. Gitu. Walaupun ini tipis banget sih cut loss-nya ya. Di sini kan daily close-nya di 5,333. Nah, ini sedikit banget di bawah. Ini nggak kira-kira ya. Bedanya tipis banget. Ya, tapi sedikit di bawah. Jadi, buat lo yang sudah cut loss ya aman. Buat yang nggak cut loss, minus berarti berapa nih? Ya, 4 persen lah. Ya, masih not bad sejujurnya. Kalau sampai lo cut loss di sini pun, nggak sampai 65 persen. Nah, itu untuk posisi long-nya yang mungkin tanggal 31 kemarin di cut loss. Nah, sekarang sudah terjadi di tes pertama di 507,9. Kalau besok masih di atas dari 507,9, kita bisa limit posisi long. Di tes kedua, otomatis kebuka posisi long-nya. Target TPI-nya boleh pertimbangkan di 533,4. Atau kalau mau lebih konservatif dikit, boleh di posisi, bukan posisi, tapi di struktur support di sini ya. yaitu di angka 518,9. Itu kurang lebih untuk DCWT sisi kedua. Seperti biasa, gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.